Bapak, ayo mau pulang aja, kenapa enggak kuliah di sini? Enggak apa-apa, cek kata ayo, teh. Memang ada siapa di sini, cuman. Tapi kamu sekaligah harus merubah nasib. Jadi jangan menyerah, nanti kalau kamu pulang ke rumah, jualan sama ibu. Nanti kayak ibu lagi, kayak gini. Nah ini kita hari Sabtu nih, banyak belajar lah. Saya mau belajar sama ini, pakar ayam. Assalamualaikum. Aku itu manggil Pak Yayan, ada yang perlu belajar sama Pak Yayan. Tentang itu apa? Assalamualaikum. Eh, yuk. Ada ayo ini. Mamahnya. Mamahnya, ayo. Ada ayo nih, datang ayo. Ayo sama mamahnya. Kemarin saya ke Subang enggak ada. Soh dulu. Tuh, dulu. Kita dapat kiriman benih nih dari itu, bu Pia. Blustru namanya, dari SMP 3 Pasawahan. Itu ada katopest, ada blustru. Ini nanti akan kita tanam di kebun. Belajar lah. Belajar dari guru ini kita. Ini guru-guru berhasil. Kalau bu Pia berhasil. Ini, ngembangin kebun. Kebun, sekolah. Dan macam-macam. Ini, macam-macam apa? Macam-macam minuman. Dari kebun, sekolah. Kita akan belajar dan kita juga akan memanggil beliau nanti. Untuk melatih ibu-ibu PKK di sini. Nah, ini saya udah dikirimin ini sama bu Pia, nih. Blustru namanya. Ini sayuran kayak oyong. Oyong apa? Emes. Oyong emes ya? Ya, emes. Nanti akan kita tanam. Tuh, banyak banget tuh. Ini dari satu ini bisa jadi beberapa pohon, ini. Puluhan pohon, nih. Kamu pernah makan ini? Nggak? Kenapa ya? Oh, saus berarti. Sayur? Sayur-sayur? Mirip emes dong. Oh, ya? Mirip emes nggak? Emes kayaknya. Nah, jenisnya lebih besar, ya, Pak? Ini, kalau emes aku nggak begitu suka, ya. Agak langung, gitu. Enaknya sayur asam. Eh, sayur asam sayur bening. Mana ini? Pernah? Saya pernah makan ini? Belustru. Saya belum pernah, ini. Saya baru tahu juga digambar, Bu Pia kemarin. Blustru. Jadi nanti akan kita tanam di kebun ini. Karena kita lagi bikin tempat ini. Tempat media tanamnya sudah kita bikin. Sudah kita bikin bedengan di tempat itu. Nanti akan kita tanam. Di situ, biar tambah banyak sayur. Sayurannya di rumah. Rupayanya nanti kita akan belajar, minta saran tentang ayam. Kata? Saya, ya, saya banggalah punya guru-guru yang pada kreatif, ya. Ada yang ini, ke ayam. Ada yang, kalau ini, ini, katopes. Katanya mirip kacang kapri ini. Katopes, kalau ini, kayaknya ini, tei kotok kayaknya, sih. Marigold. Marigold. Marigold, ya. Marigold kayaknya. Kita simpan aja dulu di sini, ya. Ini ada Ayu. Ada Ayu. Kita akan temuin Ayu. Sudah, sudah tamat ya, mau? Sudah. Sudah tamat? Sudah. Terus, gimana ceritanya? Sudah, enggak di Pak Deddy lagi. Pak Deddy mau jadi gubernur. Kemarin Pak Deddy itu ngomong sama Ayu. Katanya malah pengen jualan di rumah. Ini kedatangan Ayu. Ayu. Ini saya beberapa waktu yang lalu kaget. Karena Pak Deddy, saya cari-cari Ayu ke dapur, enggak ada. Saya tanya, Pak, Ayu kemana? Ayu pengen pulang, katanya, enggak Pak? Pengen jualan di rumah. Gitu. Katanya pengen jualan sebelah atau apa, katanya. Suruh kuliah di sini, padahal enggak mau. Kamu kan suruh kuliah sama Bapak, katanya di sana. Kenapa enggak mau? Hah? Suruh kuliah di Subang, terusin di situ, di rumahnya Pak Deddy. Kuliah. Di Unsub atau di mana, enggak tahu lah. Terserah Ayu kayaknya sih. Ayu kalau milih pulang, katanya, enggak tahu. Itu mau jualan katanya di rumah. Iya, makaroni. Iya, jualan makaroni. Tuh, kenapa yuk? Kenapa? Kenapa? Kangen pulang aja? Kangen sama mamahnya ya? Memang, ya, kita harus berani itu sih. Berani berkorban perasaan. Berkorban perasaan itu rasa kangen, gitu kan. Rasa rindu saya juga kayak gitu. Dulu ini, kamu juga mau tinggal di sini, boleh. Kuliah, ikut nanti kuliah di situ. Sama si Bapak, si. Setiap hari nungguin rumah. Tapi enggak boleh pulang pergi ke rumah. Kalau mau pulang nanti ya, ya ibunya ke sini kan bisa. Kalau mau, nanti kalau kamu mau saya ngomong sama ibu. Nih, anungin rumah di sini, gitu. Di sini, disini. Ya, ikutlah sama yang lain pendidikan di sini. Tapi kamu sekaligah harus berubah nasib. Jadi jangan menyerah nanti kalau kamu pulang ke rumah, jualan sama ibu. Nanti kayak ibu lagi kayak gini. Bari kuliah lah. Target nama kuliah, tapi cicing di dia. Kuliah tapi cicing di dia. Ula cicing di imah. Iya dong. Memang kaya mama nyusuk, we. Katanya kamu mau di daftar poloan dulu. Enggak sehat kamu ya, badannya. Di iraha. Dari Pak Deddy, dari kapan? Tosu barang dulu. Ini, bro. Tos, ya tahu. Tos. Kami... Ijasa? Ijasa. Oh, berarti usasi, Juli. Itu kamu minta ke Bapak. Gimana mintanya ke Bapak? Ke Bapak? Bapak. Bapak, ayo mau pulang aja. Kenapa enggak kuliah di sini? Enggak apa-apa, cik. Kata-kata, ayo, teh. Kangen sama kamu. Memang ada siapa di sini, cini. Gara-gara situ, cini. Kembali situ, mah. Enggak kok, cini. Bapak itu bilang, saya mau jadi gubernusir, ayo. Yang jualan di Imah, anak-anak, gitu. Jualan sekarang? Jualan. Ya udah. Tapi masih pengen kuliah? Masih pengen kuliah enggak? Nanti. Kalau masih ke kuliah, nanti saya daftarin. Itu kan mumpung gratis. Terus nanti kamu tinggal di sini aja. Enggak apa-apa. Tinggal di sini aja. Enggak apa-apa. Ya. Mau enggak? Boleh enggak? Ya, terserat. Kamu, terseratnya harus tinggal di sini. Kalau mau pulang, pulang lah. Misalnya, sebulan sekali. Atau mamahnya seminggu sekali ke sini, nengok. Enggak apa-apa. Mamahnya di dikit, enggak, no? Aku sudah incu, Pak. Aku sudah incu. Kalau ayo di sini, boleh kuliah. Enggak apa-apa sih, ambil belajar sama yang lain. Di sini kan tempat ini, tempat anak-anak lah. Ada yang dari Papua juga ada di sini. Kalau mau, mau enggak? Terserat ayo, Pak. Mau enggak yuk? Atau mau jualan aja di rumah? Dulu yang sambil kuliah. Waktunya belajar, jadi kuliah dulu. Nanti siapa tahu bapak buka kafe, kan kamu bisa di sini. Buka jualannya di sini. Itu dong. Jadi kalau kamu sama mamah terus, nanti susah berkembangnya. Karena pergaulannya itu-itu aja orang yang kalau mau. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak bisa dipaksakan sih. Jadi sekarang itu jualan, Mak? Makaroni. Enggak itu mah beli di online. Sama ayo dijual lagi. Oh, kamu beli di online Makaroni-nya. Kamu dibungkusin kecil-kecil. Dijualin. Jualnya keliling apa gimana? Ke warung-kewarung. Oh, kamu masukin ke warung-warung. Berapa sebulan dapetnya? Sebulan dapet berapa? Oh, bukan dijual sendiri gini lapak, bukan? Bukan. Kamu masukin ke warung? 2.100 ke warung. Di ayunnya 2.500. Dijual sama warung 3.000. Bungkusnya sendiri atau sama mamahnya? Sama mamahnya. Oh, dibandingin sama mamahnya. Sambal jadi 28.000. Oh, gitu. Sambalnya tel 45.000. Sambalnya 45.000. Kamu ngebungkusin. Masukin ke warung kamu? Iya. Jadi, batinya sabar-sambulan, deh. Sabar-sambulan. Kan ayah modal, ayah penjualan, ayah modal, ayah penjualan, ayah keuntungan. Kan selisihnya, kan akuntansi belajar itu. Nggak dihitung. Iya, itu diterap guna, itu ilmu, deh. Jadi, sop-sop, ya, gitu-nya. Kita selisihin dinamodal sabar-sambar-sambar. Modal sabar-sambar-sambar, abu. Modal. Berarti, beli makronatnya 45.000. 45.000. Jadi, 20.000. Tindamodal 45.000 jadi sabar-sambar-sambar. Amai duit, nak? Oh, jadi sabar-sambar. Berarti, sabar-sambar hanya. Jadi, 45.000. Jadi, gine puluh sabar-sambar. Berarti, 15.000. Sabar-sambar satu buah, satu bal, habis berapa lama? Seminggu. Wala lama, berarti, dua minggu cuma dapat 15.000 dong. Sabar-sambar biasanya. Ya, paling sabar-sambar dua bal. Dua bal, berarti kan menang 30.000. Ya, pak. Wala. Kan menang 30.000. Tidak sebulan. Tidak sebulan menang 30.000 kamu. Gitu. Benar, kan? Iya, dong. 30.000. Berarti susah. Berarti terlalu kecil. Itu enggak, enggak, ini. 30.000. Enggak ke harti, enggak ke harti itu. Walaupun ada selisih, tapi kalau cuma 30.000 sebulan, ya repot. Enggak, enggak, enggak. Ini. Ya, tapi untuk belajar sih, enggak apa-apa. Makroninya kan bisa diterusin sama mamahnya. Kamu di sini bisa dapat yang lebih. Dapat pengetahuan, dapat wawasan, dapat bekal masa depan. Ya, kalau sekitar segitumah dari saya juga dapat. Di sini, kalau mau di sini. Uang apa, uang apa. Gitu. Itu masaran. Jadi, kalau kamu mau kuliah, ada jalurnya. Terus kamu di sini juga kuliah. Ini juga pada kuliah sama saya di sini. Kuliah kehidupan di sini, kuliah cara hidup bareng-bareng. Cara hidup di orang, cara bagaimana menambah keterampilan, gitu. Itu mumpung ada program, gitu. Lagi itu enggak berat, ya? Enggak berat. Nanti tiba-tiba sudah selesai. Enggak kerasa. Sudah enggak dipadeli lagi, katanya mau jualan sama kangen sama mamahnya. Ya, saya tabarin kuliah mudah-mudahan mau sambil belajar di sini. Mikir-mikir, ya. Di sini, terus. Di sini kan banyak anak-anak yang boleh tinggal di sini. Nanti bisa. Yaitu mater gantung Ayu. Dia bagaimana menentukan pilihan, gitu. Memutuskan masa depannya mau seperti apa. Cuman kalau menurut saya, yuk. Jadi kalau kamu di rumah, nanti sirkulnya itu lingkarannya. Ya, kamu ketemu mama, ketemu kakak, ketemu tetangga. Itu, itu. Terusnya cara berpikirnya seperti itu. Gitu. Ma'adek, boleh kan? Terus mudah di situ. Nanti kamu ketemu sama siapa, itu jadi jodoh kamu. Sekarang muternya di situ. Di lantai keluar di rumah, di rumah. Nggak keluar rumah, di rumah. Nah, kalau di sini sirkulnya lebih membesar. Karena di sini banyak orang dari mana-mana datang. Terus kamu kuliah, nama sirkul baru, kewasaan baru, gitu. Nanti, ya, tentu sambil belajar tentang sikap, tentang kerja keras, tentang karakter, gitu. Mau, mau. Milihat kuliah nggak? Mau. Jadi kamu pengen apa sebenarnya? Karena pengen jualan, pengen kuliah, pengen kuliah sambil jualan, pengen kuliah sambil jualan, sambil tinggal sama mamahnya, tapi itu akan membatasi ruang gerak kamu. Kalau kamu tinggal sama mamah terus, gitu. Sementara, kamu harus belajar. Seperti orang Padang, yang merantau, gitu. Itu saya sering belajar sama mereka, yang merantau, kalau belum berhasil, nggak akan pulang. Dan mereka kebanyakan berhasil. Terserah Ayu, ya. Ya, terserah Ayu, Pak. Kalau kamu minat, ya silakan. Kalau nggak, ya nggak apa-apa. Loh, ya. Saya panggil dia karena saya beberapa kali ke rumah padiri, kok nggak ketemu Ayu. Ternyata saya tanya, di rumah hal-halnya. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu ini kita ketemu sama Pak Guru, sama Ayu, dan sama mamahnya. Ya, di tengah-tengah kesibukan kita di rumah, tentu. Ya, di tengah-tengah. Terima kasih.